Hai, apa kabar? Buat kalian yang lagi sering dengerin berita, pasti lagi sering dong denger nama-nama kandidat yang muncul semingguan ini. Habis Nasdaq mengumumin 3 bakal calon nama, tiba-tiba partai lain lagi banyak ketemu. Nah, coba kita cari film yang bahasannya mirip dengan itu, yaitu Long Shot di Polar. Politik Balik Layar bareng gue, Bram Harlambang, di TotalPolitik. Nah, film yang dirilis tahun 2019 ini, karya dari Jonathan Levin yang diperankan oleh Seth Rogen dan juga Charlize Theron. Ini sih ceritanya sebenarnya ringan ya. Cerita percintaan antara dua orang, tapi dibalut dengan politik jelang pemilu presiden di Amerika tahun 2020. Nah, Charlotte, salah satu cerita utama dalam film ini, diceritakan menjadi salah satu kandidat perempuan pertama di Amerika yang akhirnya berhasil menang. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana kemudian ketika Charlotte akan maju dalam pemerintah, pemilihan, dan juga bungkusan politik, termasuk dengan komunikasi politiknya. Nah, gue gak akan bahas sendirian, akan ada lagi Ari Putra. Well, terima kasih Bram Harlambang sudah diuntung. Gue agak bingung sebenarnya memperkenalkan lo ketika minggu kemarin gue kenalin lo sebagai pengamat, analis, tapi lo kayaknya tidak sesuai dengan itu. Tidak ingin disebut itu gitu. Ya, gak usah lah. Gue ini aja ikut, apa, BBB aja. Bukan? Bantu-bantu Bram Harlambang, BBB. Ya, tapi lo udah nonton film ini belum? Udah, udah, udah. Filmnya riang? Iya, kalau gue film-film politik, pilpres-pilpresan gitu, biasanya gue nonton tuh. Ada film lain tuh yang, Our Brand is Crisis. Ya, kan itu juga soal di Kolombia ya, pertarungan pilpresnya gitu. Jadi, gue agak senang tuh film-film yang latarnya itu soal campaign politik gitu. Walaupun agak hyperbole gitu, tapi memang ada cerita-cerita yang... Sesuai? Ini bisa nih kayak gini nih. Oh, ini bisa nih kayak gini. Ada part yang, ya gak mungkin semuanya imajinatif. Tapi namanya film, kalau terlalu realistik juga gak merangsang orang untuk berpikir keluar dari tempurungnya, Kalau terlalu realistik kan gitu. Seperti konten di TotalPolitik juga? TotalPolitik, ya... Rasis semua apa? Ada bumbu-bumbunya? Lebih banyak bumbu. Oh, iya. Ini MSG. Oh, iya. Jadi kalau bahasa itu garamnya banyak banget nih. Daripada bahasanya. Nah, ini sebenarnya gue menjadi salah satu film yang gue bingung sebenarnya. Karena menurut gue setengah ke belakang, dia sebenarnya bingung antara menceritakan cerita Charlotte percintaannya. Dengan proses akhirnya dia bisa campaign dan juga akhirnya dia menjadi presiden. Nah, lu melihat sebenarnya gambaran pembungkusan seorang calon, itu sesuai gak sih? Ya, ada hal-hal yang menurut gue sesuai ya soal yang ingin diceritakan di sini kan sebenarnya soal personal branding ya. Jadi bagaimana personal branding itu dibangun dan bagaimana personal branding itu diterima oleh publik. Masalah caranya ada yang sesuai dengan realita, ada yang, oh ini terlalu dibuat-buat, juga ada gitu ya. Di dalam cerita itu, ya ada beberapa bagian yang gue lupa persisnya ya. Tapi tiba-tiba angka surveinya naik gitu. Itu kan agak gak mungkin gitu misalnya. Karena di dalam kampanye politik, perubahan yang radikal itu agak sulit tercapai gitu ya. Apalagi di dalam situasi politik hari ini, orang udah secara sosiologis tuh udah terkelompok gitu. Kalau dalam situasi politik hari ini. Jadi pemilih sosiologis itu udah mengkristal, yang bisa swing itu cuma, ya gak. Kisarannya berapa biasanya? Ya 30-40 persen, 30 persen lah. Itu yang bisa swing kanan-kiri biasanya. Oke. Nah, dalam perubahan-perubahan yang sangat signifikan, agak sulit tercapai sih. Nah, mungkin karena ada kebutuhan untuk membuat cerita yang lebih padat, mungkin langkah itu diambil gitu. Tapi gak masalah ya, tapi esensinya menurut gue film ini soal bagaimana persona itu dibangun gitu. Jadi, persona itu ketika lu bicara persona, orang itu akan bicara soal lu itu apa gitu. Jadi, bramer lambang itu apa gitu. Atau diferensiasi lu dengan calon lain apa? Ya, diferensiasi itu adalah konsekuensi ketika lu bisa menjawab lu itu apa. Kadang orang yang menjadi sulit adalah, kenapa personal branding itu jadi tidak natural? Ya, karena dia mencoba membeda-bedakan dirinya dengan orang lain, padahal dia bukan itu gitu. Jadi kan sebenarnya gini, gampangnya ya, orang tahu Bram Herlambang itu adalah presenter di salah satu TV nasional yang sangat reputable gitu. Di titian-titian ya. Ya, dan sangat, apa namanya, muncul di layar kaca terus. Ketika gue mau bikin event, gitu, event gede, gue butuh presenter, butuh host gitu. Top of mind gue tuh Bram Herlambang gitu. Karena gue tahu gitu, lu itu apa gitu. Oke. Nah, inilah yang ingin diceritakan di film ini bagaimana Charlotte ya namanya itu mendefinisikan dirinya itu ke publik gitu. Walaupun sebenarnya Charlotte yang ada di film dan yang diceritakan kan berbeda ya, aslinya dengan setelah dia akhirnya mencalonkan gitu. Betul, betul, betul. Nah, ya itu, itu yang gue bilang. Apakah calon yang sehari-hari dia itu mendefinisikan dirinya itu merakyat, apakah dalam kehidupannya tidak feodal ya kan? Itu menjadi satu hal yang... Berbeda. Yang apa namanya, yang mungkin-mungkin saja gitu ya. Lu berbeda antara kehidupan balik layar lu dengan depan layar. Kalau di sosiologi itu ada dramaturgi gitu ya. Oke. Ya, front stage, backstage lu itu sama nggak gitu ya. Nah, ya pasti beda. Namanya backstage pasti beda gitu. Gue pernah dengan seorang pemimpin di Indonesia ini yang di depannya itu sangat dicintai rakyat. Dekat dengan rakyat, salaman ke lapangan, segala macem gitu. Ternyata? Ternyata di belakang, ini gimana nih menyelesaikan ini nih mas katanya. Ya begini-gini pak, ini orangnya masih nolak pak. Habisi aja. Wah. Itu pengalaman pribadi gue. Nah, memang... Nasional pada era. Gak usah dong kita bocorin gitu. Gak usah dong kita bocorin gitu. Oh ya nggak apa-apa, saya kan cuma mancing. Kalau yang ngomong Pak Ari ya, salah Pak Ari dong. Nah, itu yang terjadi. Nah, masalahnya hari ini adalah orang itu punya ruang yang begitu punya kemampuan untuk menginfiltrasi belakang panggung itu sangat jauh gitu. Oke. Kalau dulu kan yang diceritakan di film itu kan nggak begitu jauh ya infiltrasi ruang belakang panggung. Kalau sekarang kan sangat jauh gitu. Misalnya ya, gue kita contohin misalnya Pak Anies gitu misalnya. Pak Anies, apa namanya, seorang yang kita kenal itu orang yang dialogis, yang... Beresal dari akademisi. Akademisi, terdidik gitu ya misalnya. Nah, orang itu bisa ngecek gitu sampai ke dapur rumahnya Pak Anies hari ini. Apakah dia seterdidik itu dalam kehidupannya gitu. Nah, kemampuan itu tuh difasilitasi hari ini gitu. Nah, jadi belakang panggung itu nggak belakang-belakang panggung banget. Jadi, orang sekarang depan panggung dan belakang panggung itu membuat menjadi satu kesatuan untuk membangun personal brandingnya gitu. Nah, kalau di film ini sih sebenarnya menurut gue sih nggak terlalu... Ini ya, jadi dia mengambil personal branding ini sebagai bagian dari cerita cinta. Menurut gue nih. Kalau menurut gue nih lebih kepada film romantik yang bercerita soal... Latarnya, dari momen politik ya. Momen politik gitu. Nah, gue tertarik sama yang lo bilang bahwa ketika hari ini orang lebih suka dengan behind the scene gitu kan. Akhirnya, mau tidak mau sebenarnya banyak politik yang menggunakan itu sebagai strategi gitu ya. Karena orang mungkin udah jenuh kali melihat sosok yang elit tuh besar, cuman di depan. Tapi dia pengen tau belakang layarnya gitu. Nah, ini yang gue selalu yakini ya. Bahwa ini tergantung lagi nih. Kalau gue melihat politik itu terbagi menjadi dua. Ini pola umum aja ya. Kalau mau di derivasi lagi, ini banyak banget variannya gitu. Tapi ada dua pola umum. Yang pertama itu adalah orang yang memang privilege. Yang lebih daripada gue gitu. Sehingga karena dia privilege, yaudah. Gue butuh lo untuk impin gue gitu. Itu tipe satu. Kalau tipe dua, itu adalah orang yang merupakan bagian dari gue. Kemudian dia yang pergi ke sana gitu. Nah, jadi itu narasi kampanye itu gak jauh dari dua itu. Misalnya, ya Pak Jokowi. Jokowi adalah kita gitu. Representasi dari kalau. Adalah satu di antara kita yang di sana. Misalnya kayak, kalau di Amerika, EOC gitu misalnya. Dia adalah satu di antara kita yang di sana gitu. Nah, tapi ada orang-orang kayak Vladimir Putin gitu misalnya. Apa, the former KGB agent gitu kan. Gagah tentara. Gak sama sama kita gitu. Tapi karena kekuatannya, ya. Kegagahannya. Ya, kita percaya untuk naruh harapan kita di dia. Dari awal memang membranding bahwa dirinya adalah bagian dari elit. Ya, Indonesia pun gitu menurut gue. Karena kemerdekaan kita itu kan kemerdekaan kaum elit. Gak maksud gue, Bung Karno itu kan orang yang lebih tinggi daripada kita. Dia terdidik gitu. Lebih tinggi daripada rakyat-rakyat ini. Kayak lu manda di rumah ini semua nih, Bung Karno ini. Ya kan? Dan gue sih. Ya kan kita bagian, bukan bagian dari elit gitu. Kalau kita bagian dari elit. Waktu itu, mungkin nama belakang gue ada Soekarno Putranya gitu. Atau ada nama Hatta-nya di belakang nama gue gitu. Karena memang bukan bagian dari elit gitu. Dan mereka itu adalah orang-orang pilihan yang kita percayai untuk menjalankan pembangunan di negara ini. Nah, itu konsepnya gitu. Oke. Nah ini gue pengen balik lagi di konsep soal balik layar dan depan layar tadi. Soal konsep dramaturgini. Ini menarik menurut gue. Tapi kalau kita bicara soal supply and demand. Sebenarnya kan akhirnya masyarakat memang menyukai sesuatu yang bersifat personal. Ketimbang program kerja yang dibawain sama si calon ini. Makanya mau nggak mau sebenarnya kan hari ini kita mempoles tuh personanya dia secara pribadi. Keluarganya. Emang bener kayak gitu nggak sih? Kita jadi lupa nih sama soal itu tadi. Itu ada benarnya. Ada benarnya. Tapi lagi-lagi gue ini percaya bahwa pemilu itu adalah referendum untuk incumbent. Oke. Jadi apakah kita lanjut atau nggak gitu. Jadi pemilu itu adalah referendum untuk incumbent. Yaitu economic referendum. Oke. Jadi kalau misalnya ada satu calon yang merupakan petahana. Atau dianggap bagian dari petahana. Itu yang mau kita referendum. Caranya apa? Caranya adalah dia berhasil menyelesaikan masalah perut rakyat. Atau nggak? Oke. Karena itu tadi yang gue bilang. Pemilih emosional. Pemilih sosiologis. Sosiologis itu agama, etnis, dan lain-lain lah ya. Yang sifatnya itu kesupuan. Punya kedekatan. Ke kelompokan gitu kan. Background-nya. Kalau emosional itu dia memiliki kedekatan dengan sisi empatik gitu ya. Yang ceritanya relate. Menyentuh gitu. Referensinya sesuai lah antara pemilu sama calon. Nah, kalau yang ini kan maksudnya apakah ini pemilih. Kalau menurut gue mostly pemilih di negara manapun itu rational voters. Karena politik itu adalah referendum untuk incumbent terutama referendum ekonomi. Nah, jadi yang swing voters yang diperbutkan itu pasti akan melihat sisi yang program. Maksud gue gini, bukan lu menawarkan apa. Bukan pemilih loyal itu kan tadi maksud gue. Bukan lu menawarkan apa. Lu menawarkan apa satu hal. Tapi lu apakah lu bagian dari rezim yang berhasil atau bukan bagian dari rezim yang berhasil. Kalau lu bagian dari rezim yang berhasil. Ya, maka lu akan dipilih lagi. Dengan menggunakan branding bagian dari rezim gitu. Bahwa berhasil, gue bisa meneruskan. Nah, itulah yang dihitung oleh swing voters. Ini dari banyak teori ya, kira-kira kayak begitu. Nah, ini makanya pola di Amerika Serikat misalnya itu sangat kelihatan. Misalnya ya, kalau Amerika lagi miskin, lagi ekonominya lagi hancur. Yang menang itu hampir selalu partai republik. Oke. Ya kan? Orang-orang kaya di stimulus lagi gitu. Oke? Kalau di Amerika gitu. Nah, ketika Amerika ekonominya udah bangkit, udah kuat lagi. Yang menang itu hampir selalu partai demokrat. Karena uang udah banyak, harus didistribusikan dengan tepat. Sudah stabil ya. Ya, harus didistribusikan secara tepat gitu. Karena partai liberal itu kan otaknya distributif. Iya kan? Dia harus mendistribusikan sumber daya ini gitu. Nah, sementara partai republik enggak. Bagaimana membesarkan kue ini? Jadi, sangat... Kalau kita lihat dalam politik Amerika, dua kutub ini sangat paradigmatik sebenarnya. Berbeda sama kita di sini ya. Yang partai-partainya enggak punya ideologi yang begitu... Jelas diferensiasinya. Begitu jelasan. Gue ya, gue tahu di Indonesia itu... Ini bisa kita bahas di konten politik gitu ya. Ideologinya beda-beda sebenarnya. Kalau kita lihat lebih detail. Tapi apabila dia dalam benturan atau dalam dialektika politik, biasanya itu memilih jalur moderasi. Biasanya kayak begitu. National religious biasanya. Iya. Pakai dua kata itu ya. Iya, national religious itu kan artinya adalah... Kita bukan ini dan bukan itu. Iya, iya. Walaupun kemarin tiga calon dari Nasdem itu katanya bisa menjadi representasi masing-masing kelompok ya. Iya. Islam, militer, dan juga nasionalis katanya gitu. Iya, bisa. Tapi yang menyatukan itu adalah nasionalis religius. Iya. Kuncinya di situ ya. Kuncinya di situ. Nah, tapi balik ke masalah tadi. Apakah program itu penting atau tidak? Menurut gue sih, bagi swing voters itu sangat penting. Oke. Bagi swing voters. Yang angkanya 30-40 yang lu bilang. Iya, karena itu yang benar-benar diperebutkan. Nah, swing voters ini kapan dia akan menentukan itu di last minute banget. Nah, biasanya mereka akan bilang bahwa akan mengambil perhatian utama untuk memilih calon itu kepada hal-hal yang betul-betul dekat dengan kehidupan mereka. Yang terasa. Yang terasa. Yaitu ekonomi paling mungkin gitu. Nah, apabila, nah ini untuk menjelaskan ya, jadi gue mau bilang bahwa di Pilpres 2024 nanti di Indonesia gitu. Siapa yang dianggap bagian dari pemerintahan Pak Jokowi hari ini, itu harus siap-siap kalau misalnya pembenahan ekonomi pemerintahan Pak Jokowi gak dianggap berhasil oleh publik gitu. Artinya apa? Pertarungan lu akan berat gitu. Menjadi part of the regime gitu. Nah, itu malah menguntungkan calon yang dianggap bukan bagian dari pemerintahan gitu. Penantang ya? Ya, penantangnya gitu. Kalau misalnya pembenahan ekonomi dianggap tidak berhasil dalam beberapa waktu ke depan. Tapi kalau berhasil, ya. Tapi kalau berhasil, siapa yang paling representasi dari Pak Jokowi? Itu yang mungkin akan berpeluang besar. Jadi kalau dibilang personal branding itu satu hal. Itu harus dikerjakan gitu. Itu syarat wajib gitu. Tetapi ada hal-hal yang juga menjadi faktor penentu. Apakah dia bagian dari kekuasaan atau enggak gitu. Oke. Nah, tergantung dari keberhasilan kekuasaan ini. Menyelesaikan persoalan ekonomi gitu. Oke, gue nyambungin sama soal Pilpres Amerika tadi. Di film ini pun terasa bahwa Charlotte sebagai, walaupun dia menteri luar negeri yang menjabat. Tapi dia mengatakan bahwa dia berbeda dengan presiden yang menjabat dan tidak meneruskan jabatan kepemilihan berikutnya. Nah, ini kan sebenarnya tren ya. Kalau kita bilang. Gue enggak usah ngomong Indonesia lah. Jauh kita ke Amerika misalkan 30 tahun terakhir. Habis Clinton, bus, habis bus, Obama. Itu kan selang-seling ya. Artinya... Hampir selang-seling. Hampir selang-seling. Artinya incumbent itu memang selalu tidak populis dan penantang akan selalu lebih bisa menarik atau gimana sih? Ya, tergantung aja. Sebenarnya apakah si petahanan ini mampu menyelesaikan persoalan ekonomi apa enggak gitu. Lihat aja waktu Obama turun itu kan ekonomi Amerika lagi hancur-hancuran gitu. Jadi Trump muncul dengan narasi menembok perbatasan. Mexico, Amerika. Terus ngomong di Nevada bahwa pekerjaan kalian sudah diambil dari mereka gitu kan. American first ya. Iya, American first. Make American great again. Itu muncul. Teklian-teklian macam itu. Jadi memang... Melanjutkan incumbent itu memang punya challenge yang lebih berat memang. Karena berhasil tidaknya incumbent, lu kan enggak bisa intervensi sepenuhnya. Iya. Karena proses kan itu. Nah, sementara narasi penantang, lu narasi ini bisa lu intervensi sepenuhnya gitu. Jadi memang ada... Ada Gium yang mengatakan bahwa... Mempertahankan kekuasaan itu lebih berat. Daripada mendapatkan? Iya, daripada merebutnya. Mirip ini ya? Mirip pepatah di kesuksesan ya sebenarnya? Iya, apa tuh? Lebih gampang mendapatkan daripada mempertahankan? Mempertahankan. Iya, memang benar. Karena ketika lu punya kekuasaan, kan orang udah menilai lu dalam parameter kekuasaan. Oke. Sementara penantang, bisa bebas ngomong apa aja. Walaupun setelah jadi, mungkin beda dengan... Beda lagi ceritanya. Iya kan? Mirip sama... Kalau kata LBJ kan, Lyndon Bain Jensen. Itu kenapa lu... Apa namanya? Kemarin lu hina-hina Kennedy. Tapi sekarang lu jadi wakilnya Kennedy. Kan katanya gini. Hey, kids. Ketanya ke wartawan-wartawan. Kids, campaigns... Is one thing. Oke. But to govern is another thing. Oh, iya. Ini biasanya bacot-bacotnya negarawan. Ini untuk negara. Si LBJ kan datang, kan? Campaign is one thing. But to govern is another thing. Jadi sebenarnya film ini relate gak sih menurut lu? Untuk... Iya, sebagai film romantik menurut gue ini... Sebuah keputusan yang... Agak berani dari... Dari sineasnya. Iya. Karena mengambil latar belakang yang sangat... Tidak populer gitu. Berapa manusia sih di Indonesia ini yang... Menikmati proses percintaannya dalam situasi politik gitu kan? Terima kasih. Di dunia lah. Romantisme proses politik. Iya, pasti gak banyak gitu. Dan cerita kayak gitu tuh realnya ada memang. Oh iya? Iya. Mulai dari bertemu dengan pasangan. Semua nembak dari apakah ada. Cerita perselingkuhan. Napa-macam gue tau tuh. Oh iya, iya, iya. Mau disebut gak namanya? Kita bahas di konten yang lain. Termasuk yang perselingkuhan. Minggu depan film perselingkuhan ya. Boleh, tapi yang ada politiknya. Jadi sampai sini dulu polar episode kali ini. Gue Bram Harlambang dan... Ari Putra. Sampai ketemu. Minggu depan. See you. Sampai ketemu. Ptsub.